Anjong guys, kembali lagi di channel ini, di channel saya Apian Diatol, Apian Dita Perajatol, apalasa kembangin ke gua apa, kita kembali lagi di segmen AG Mentex, Alpigero mencari Treti X, empiiii Belum buka puasa loh nih gua, apa, gua gimana, gimana gua, amin Di seplet-sepletnya gua, pake karet Mancik emos Wessess Kena karma gua Viral Tuh, kena karma anjong Biarkan aja sih, ini udah geji beneran aja Viral, sekor ayam memiliki penis seperti penis manusia Itu dinamakan burung juga apa gimana Gak tau, dia liat Gigi, gigi banget, gigi banget cumpah Cumpah gigi banget anji Yeee Ih, ih Kok bisa ya Gak, maksudnya secara genetik apa yang bisa menyebabkan alat kelaminan jantan ayam bisa segede itu jadinya Tau gak berita-berita orang yang perkuasa ayam Hasil anaknya ini Hasil anaknya ini ya Bisa jadi ya Soalnya waktu dulu gue, gue gak sampe segede Sampenya jadi ya sampe jadi anak sih Masada lu Hahahaha Maksudnya lu memperkuasa ayam juga Gak sampe jadi anak Gak sampe jadi anak Karena gak keluar di dalem Pake kondom Astagfirullah ger Tobat lu ger Astagfirullah Gigi banget sumpah Gak, yang kasian kalo kayak gini apa Ayam betinanya yang kasian coy Robek itu Gak, kenapa ya gue tuh kalo ngeliat yang aneh-ane gitu Perut gue tuh kayak mulus kayak pengen muntah Tau gak sih kayak dulu ada yang ikan pari itu Oh ikan pari yang katanya anak durhaka gitu ya Iya itu gue diliatnya kayak pengen muntah loh Terus ada juga yang manusia setengah tikus Manusia singa itu loh Oh iya iya Kayak kata kuyang itu Iya 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 Mau muntah gue ngeliatnya itu bener dah Terus Emping Hahahaha Lu pernah ada momen terendah gak di dalam hidup lu? Pernah Apa tuh? Nertu gue di hotel Itu belum seberapa Gitu gue kerjanya di Di lobby kan Lobby itu di lantai bawah Rendah banget Serendah-rendahnya momen lu Underground Lu masih mending Underwear Underwear Undertaker dan Underworld Nah Lu masih mending ger Pernah gak lu nabrak Porsche Ada mobil nabrak Porsche Di showroom Porsenya gak ngapa-ngapain Ketabrak ger TING Ini dia videonya TING Wih tapi Itu Harga service Bener Katanya si supirnya ini Supir mobil expandernya ini Dia Dibawa pengaruh alkohol Buset Itu pasalnya double coy Terus abis itu Dia disuruh ganti rugi Sembilan miliar Ah sumpah Iya katanya si Bengkelnya juga gak mau ngambil Garodama ya Gue kalo jadi pemilik bengkelnya juga gak mau lah Karena gue rugi bandar coy Sembilan miliar itu baru ininya doang loh Biaya kerugian Mobil Belum kerugian bangunan yang ditabrak Betul Ada Itunya juga Kacanya hancur kan Belum Bad public city Belum lagi Ini Kerugian takjil Kerugian takjil Yang dimakanin sama orang-orang non muslim Suka nyari takjil doang Lu dong Iya Iya lagi Eh berduaan deh Siti mau cari takjil Iya 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 boleh boleh Jangan Jangan beneran keluar anj** Ini Gue ntar ini kelar ini Langsung buka Jangan tiba-tiba di tengah Gue buka duluan Ini sekarang anj** Jangan Itu tadi lu pada abis Ger udah ini Nih Ini tinggal kuah-kuah es buah doang itu nanti Iya tuh Sumpah ya Tapi gue Gue udah liat di twitter ada orang yang ngitungin gitu Jadi kayak Ibaratnya aja lah Gaji Misalnya gaji UMR Iya Gaji UMR 5 juta Itu Dia sampe Lunas Utang dia itu 9 mil ya Dia harus Bayar 5 juta Selama 70 tahunan Waduh Itu Anggaplah kan mobilnya Fortuner Kalau orang kaya kan Expander Expander Itu expander Harganya 300 jutaan 300 sampai 400 jutaan lah Iya Kalau misalnya orang dengan harga segitu Ibaratnya lah Akhirnya kalau orang kantoran Berarti dia kayak Gajinya 20 jutaan lah Dia Binar gaji 20 jutaan itu Kalau full Ini ya Gaji ini loh Dia full Satu orang ini 20 juta itu Iya Dia baru bisa lunas selama 30 tahunan Upset Ini udah gitu Dia nyicil Mau bilang bukan punya dia Yang dia rusakin Iya Eh misalnya 100 juta ya 100 juta Gaji lu 100 juta nih 1 bulan Itu lu setor 100 juta Kali berapa tuh Biar sampe 9 miliar 100, 900, 900, 700, 700 7000 7000 doang yang murah ya Oh iya 7000 Otak gua ngebleng loh tiba-tiba Gua lagi posa ger Kagak-kagak bisa mikir gua Udah tau perut gua kosong Udah ya jadi 7000 ya Kenapa jadi 7000 Kenapa jadi 7000 Kenapa jadi 7000 Masalahnya Kalau WMR gaji seumur hidup Mati dihidupin lagi Mati hidup lagi Belum kebayar juga Katanya Gak usah gitu Ada yang komen kayak gitu Lu minimal harus menang Super deal 2 miliar 5 kali Bener Sementara di sejarah Super deal aja mungkin Baru satu orang yang menang Baru semenang 5 kali Baru lu bisa dapet Susah banget Baru bisa munasin Lu nasin itu ya Porsche itu Lu kalo mau menang sekali Itu cuma kayak Masih 20% nya doang Lu kebayarnya Ya Allah Lu bayangin Gila sial banget tuh orang Anjir Kalo gua sih Gua gatau sih kalo gua kayak gimana itu Anjir Gua juga gua kalo kayak gitu udah kayak Ganti kelamin gua sumpah Aduh sumpah gua Misalnya gua punya duit 300 juta Langsung gua ganti kelamin Ganti identitas Pindah negara gua Iya biar Biar Sebayar-bayar lagi ya Bener Tapi tanggepan lu gimana Mengenai Han Sohi sama Ryu Jun Yol Jadi gini Jadi si Ryu Jun Yol putus sama Hubungannya sama itu apa? Mungkin punya Porsche Mungkin Han Sohi Mungkin Kan dia kaya Eh tapi kan Han Sohi tuh udah lagi ini Lagi ini sekarang Lagi rame Ampe di ripot sama Dispatch Dispatch punya foto HD nya Dia waktu di Hawaii sama Ryu Jun Yol Lu mah Yang Dispatch mah Zayan Cieee Keren Itu juga Itu juga Zayan juga Keren Zayan keren Sebelum mulai kasih Han Sohi Selamat dulu buat Zayan Eh temen kita masuk Dispatch loh Keren Keren banget Masuk Dispatch di post Keren banget Gua mah takut dia Takut dia ini Dia kan suka lupa jadi idol ya Bener Tapi kalo dia abis ini Star Syndrome Kita toyo rame-rame kali ya Kalo dia Star Syndrome Gua ingetin lu dimana lu Gua rasal lu Kalo Zayan sampe Star Syndrome Berhenti gua josoblis Bener Zay Bener deh kata gua Zay Lu kalo Star Syndrome Gua Gua hapus broadcast channel OnlyFan gua Twitter gua Gua ga lanjutin centang birunya Terus Gua mau jadi Koko-koko Selebihan terkenal biasa aja lah Malah lu yang Star Syndrome Malah lu yang Star Syndrome Kalo kaya gitu dong Eh Eh Udah 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 Berita juga Biar udol Gak ada tenaga loh gua buat ladenin lu ini Si Han Sohee gimana Jadi kan Han Sohee baru putus sama Eh Han Sohee tuh lagi Waktu sebelum dia berita ini keluar Dia juga kan sempet rame tuh Yang Yang di club gitu Dia kaya Gigi Kayak ini kaya Kayak lagi high gitu Gak emang kalo jadi DJ mah Itu dia yang mabuk Emang dia Yang namanya orang korea mah Budaya mabuk apa-apa Matanya Kenapa matanya Matanya kaya kosong Lah namanya orang mabuk matanya kaya kosong Terus kaya dia tiba-tiba tereak gitu Emang iya? Iya ada videonya dia tiba-tiba tereak Ini gua bukan gua ya guys yang ngomong Ntar kalo geral fitnah gebukin aja guys Tiffany yang ngomong Hah lu jadi nyere-nyere Tiffany juga Tiffany gak pernah ngomong kaya gitu Bukan Tiffany Aviva Tiffany siapa? SNSD Lah! Kenal lu sama Tiffany SNSD? Gua panggil kakak Iya tapi Tapi katanya viral itu videonya Jadi kaya Kalo gua kan emang gak ngikutin Aktor-aktor aktus-aktus ya Ini emang gua baca-baca aja Baca-baca buku mitologi nih Ada Jangan kenapa mitologi sih Ger jadi mitologi Jangan kenapa mitologi loh Tentang troll Troll di nurse gitu Gua kasih waktu lu 2 menit Sampai 17.40 Sampai 17.39 Troll istri punya anak Hmm Ya kan? Tiba-tiba suatu malam ada troll dateng Troll tuh ngajak main board game Nah Apa urusannya tuh troll ngajak main board game Terus bapaknya bilang gini Oke kita main board game Tapi kalo kalah Saya meminta hartamu troll Tapi kalo menang Kamu boleh minta apapun dari aku Karena mereka miskin kan Jadi aku bapaknya bilang kaya Udah lah nonton tulus aja lah Terus main board game kan Set 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 Ternyata Kalah Siapa? Bapaknya Hmm Nah terus kaya yaudah kamu mau minta apa Gak disangka-sangka Si troll itu minta anaknya Dia minta anaknya Terus Si anaknya Bilang Gak mau Lah parah lu Udah 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 Si troll itu bilang ke bapaknya Gimana? Gimana dong? Kan kamu janji tuh anaknya Buat saya Terus bapaknya bilang Lah anaknya gak mau Gitu kan Terus kata trollnya Lu parah lu berdua Aneh banget anjir Terus Troll nanya dong Solusi Gimana dong ke ibunya Gimana tuh solusinya Ya terserah Kalian berdua kan Lu ngikut koatan Kata boing gitu Udah masuk Kata trollnya bilang apa Parah lu bertiga Kok jadi parah bertiga Kasi Rijunyul kan baru putus Terus Ternyata Ada gosip lah Bahwa ada yang ngeliat Si Hansoh ini sama Rijunyul Kemungkinan dating Kayak gitu Nah abis itu Hmm Itu Luma tidur Perjelas Koreksi kalau salah Iya koreksi dan perjelas Kronologinya tolong di kolom komentar Koreksi kalau salah Intinya adalah Pada saat rumor dating itu merebak Kalau ke netizen Si Hyeri Bikin story lah Mungkin Itu ambigo Jelas story itu ambigo Bisa mengarah kesana Bisa juga tidak Bisa juga dia lagi Mengalami sesuatu kejadian yang seru Intinya seru lah Seru nih Nah abis itu Sarkas Terus tiba-tiba kepanasan lah si soal Hansohi kan Iya Hansohi bikin story lah Clarifikasi Iya Apakah Pokoknya storynya kayak ada kucing atau anjing gitu Bagaimana keadaan Bagaimana keadaan sekarang Bagaimana tanggapanmu Terus dia bilang Saya tidak merebut cowok orang Kayak gitu-gitu Bla 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 Dia bikin postingan juga di blog pribadi Iya Terus abis itu Gak lama kemudian lagi Ternyata Si Hansohi Minta maaf Bahwa Dia Gue lupa agencynya duluan Apa si Hansohinya duluan Pokoknya antara itu Pokoknya agencynya bilang Ya mereka lagi deket Lagi PDKT lah intinya sama si Ryu Junior Terus abis itu si Hansohinya juga klarifikasi bahwa Emang dia lagi deket sama si Ryu Junior Terus Disitulah Anaknya kok capek Gak belum punya anak Lu ngomongin Apa sih Ria Ricis kan Ryu Jun Kenapa jadi Ria Ricis dah Apa urusannya Riu Ria Ria Beda loh Beda loh Beda loh Moana tiba-tiba Terus ada yang bilang juga kayak Metizen tuh bilang kayak Sebenernya Hansohin tuh gak perlu Beri aksi seperti itu Orang kan itu Ini yang bukan ini Bukan nyindir lu kok Nah mungkin iya Tapi ada juga yang Dia ke trigger mungkin Sama storynya Harry itu kayaknya Ada juga yang begini Si Harry itu Katanya Dia itu Waktu habis putus Dia tuh Belum nge-unfold si Ryu Ryu Junior Iya pas Berita dating ini merebak Barulah di-unfold Barulah di-unfold Terus makanya Orang-orang netizen bilang Oh sebenernya kayaknya si Harry ini tuh Udah punya feeling nih Dari dulu Cuman belum ada buktinya Iya Nah sekarang pas tiba-tiba Udah ada buktinya Feeling dia ternyata bener Anpola Terus rumornya adalah Yang gue baca lagi di kolom-kolom Komentar berita itu Katanya si Hansohin ini udah Ngincer Ryu Juniornya Dari 2016 Ape 2017 gitu Banyak Dari 2021 aja sebenernya Sudah mulai keliatan tuh Di iklan-iklan dimana Tapi kayak orang kira Ya profesional kerja aja Iya Sebenernya sayang banget ya Padahal pasangan Itu gue suka banget itu Filmnya sama Will Salim Kenapa filmnya sama Will Salim Tiba-tiba Baik mereka suka bagi-bagi gitu Iya Will Salim emang orangnya aslinya baik Tapi Itu jangan Itu luar konteks itu Kita keluar konteks nih Ini lagi ngomongin Junior Harry sama Hansohin nih Kenapa jadi tiba-tiba ke filmnya Kapan tayang sih? Yang sama GLS Ini hari ini tayang Sore ini ya Iya Terus Eh kapan? Oh ntar dulu ini dulu loh Yang netizen kesel adalah Si Ryu Juniornya sampai sekarang masih bungkam Oh iya Nggak Bahkan sampai Dispatch nge-spill foto-foto HD-nya Waktu mereka Interaksi mereka lagi ada di Hawaii Itu juga Ri Junior sampai Balik ke Korea masih bungkam Nggak ngomong apa-apa Itu yang netizen kesel Kayak eh lu jadi cowok Jantan lah itu Kasihannya Iya itu cewek lu aja udah klarifikasi Kayak gini-gini-gini Karena waktu di Gue baca komentarnya waktu di Hawaii Foto-foto HD di space itu bilang Oh si Hansohin nih mukanya Kayak kelihatan banget Nggak tenang gitu Waktu di Hawaii tuh kayak lagi anxiety Mungkin gara-gara rumor ini Kayak gitu Terus akhirnya kemarin nih Kemarin apa tadi gitu Si Hieri minta maaf Sudah bikin kegaduhan atas semua yang terjadi Terus netizen juga bilang Lah Bukan salah kamu Iya bukan salah kamu Ngapain lu minta maaf Kayak gitu kan Nah jadi pertanyaan gue adalah Lu tim mana Karena gini Karena secara normalnya Secara normalnya Sebenernya ya Gue nggak tahu Kejadian dibalik ini gimana Tapi kalau secara Logikanya namanya putus Terus netizen juga ada yang mempermasalahkan Oh Ryo Junyul Move onnya cepet banget Ya sebenernya move on cepet atau enggak Ya nggak masalah gitu ya Sebenernya kayak gitu Karena Yang penting Udah jelas dulu udah putus Yang Kita nggak tahu Kejadian dibalik layarnya adalah Ya mungkin putusnya kenapa Atau mungkin kita nggak tahu Ya ini Bisa iya bisa tidak gitu Atau mungkin Dia udah deketnya Dari sebelum mereka putus Makanya sih Di hubungkan dengan benang merah si Hierinya Bikin story seru kayak gitu Kita nggak tahu juga kan Bisa jadi bisa enggak juga Gitu Gue Kalau gue gini deh Lu pilih angka 100 sampai 10 Apa jadi game mentalis ya anjir Jadi game Deddy Corbusier anjir 8 8 8 Nah Berarti Lu pilih jawaban gue Gue tim Hieri Oh iya kalo 8 berarti tim Hieri Iya Cool Kayak gitu Gue tim Hieri lah Ya guys kalo kalian tim mana guys Tim Hieri atau tim Han Sohee Atau tim Ryu Junior Atau tim Tuan Ya kayak gitu kan Atau ini Ria Ricis Pokoknya kasus ini Gue sih sebagai Diri gue Memposisikan sebagai penonton aja Karena seru banget guys Karena Ini menurut gue ini masih snowball ya Kasus ini masih snowball Soalnya Skandal ini Kita nggak tahu akhirnya sampai mana Soalnya katanya Sekarang di Korea juga lagi banyak hal-hal yang Mau ditutupi gitu dengan Isu-isu artis Betul Salah satunya katanya kemarin yang Si Aespa itu juga buat nutupin Isu tuh Buat nutupin Aespa sama siapa itu? Si Karina sama si Apa? Jewuk Iya Buat nutupin kasus tuh Katanya iya Kasus itu Apa? Tau kan? Kasus limba Jepang itu Itu buat nutupin kasus limba Jepang itu Iya Emang buat itu? Katanya Kata conspirasi Katanya ya gitulah Katanya kata soalnya Jepang itu buang limbah lagi ke Korea gitu Biar masyarakat itu nggak Ngeri sih ya tapi kalo politik itu nggak di Indonesia Nggak di Korea Nggak di belahan dunia manapun Itu Pasti untuk menutupi kasus Kepentingan-kepentingan orang besar itu Pejabat-pejabat itu Pasti ada aja yang jadi korban Banyak sebenernya iya Kayak Kayak ini Kalo yang Hong Sohee ini Gue curiganya ya Gue sih curiganya doang Buat nutupin Kasus kalo Gue Illuminati 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax